Intro Kepada Inspektur Upacara Hormat Ket Puncak rangkaian kegiatan HUD ke-36 Yayasan Pupukal Tim ditandai dengan Upacara HUD ke-36 yang diikuti karyawan dan siswa-siswi YPK yang dikelar pada Sabtu 23 Februari 2019 Upacara ini dihadiri oleh Direksi dan Manajemen Pupukal Tim Dewan Pembina YPK, Kepala Dinas Pendidikan Bontang dan perwakilan beberapa perusahaan di lingkungan Pupukal Tim Dalam Upacara HUD ke-36 ini dibacakan juga sejarah berdirinya Yayasan Pupukal Tim serta pemberian penghargaan bagi guru dan karyawan YPK yang telah mengabdi selama Sewindu, Dewi Windu, dan Tri Windu serta satu desa warsa Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ia juga berterima kasih kepada para guru dan karyawan yang mampu berinovasi dan berkreasi pada era milenial saat ini. Lebih lanjut, Eris Subagio menjelaskan bahwa YPK menghargai keprofesionalan para guru dan karyawan dalam bidang pendidikan dan telah mampu menorehkan segudang prestasi. Ia juga berharap agar para guru dan karyawan YPK mampu mengembangkan kemampuan pedagogik untuk keprofesionalan dalam proses belajar-mengajar. Waktu di Kabupat 6 tahun ini berbagai perubahan telah terjadi, baik itu dari kebijakan pemerintah maupun budaya dan kesadaran masyarakat tentang paradigma pendidikan putra. Ini menjadi tantangan bagi segenap unsur yasat popatis dan kita tidak boleh biak dalam perubahan karena kita akan tertindas oleh perubahan itu. Kita perlu berinovasi dan berimprovisasi dengan penuh motivasi untuk mengikuti dan menyongsong perubahan yang pasti terjadi. Kami mengapresiasi kerja teras dengan penuh keikhlasan dan isu untuk terus bergerakasi dalam memimpin siswa maupun terus mengubahkan keprofesionalannya sebagai pedisik maupun tenaga pendidikan. Prestasi yang telah diukir adalah juara nasional oleh badan buruh nasional OGS yang terkira oleh beberapa kumah yang memimpin. Prestasi dalam mengikuti berbagai kejuaraan, tadi telah disampingkan di awal dan tidak kalah mempengkinkannya. Berkaitan penerimaan siswa dan IPK di berkumpul di segeri yang mencapai 94%. Mewakili Direksi Pupukal Tim, Muhammad Sapi'i mengatakan, selama 36 tahun IPK berdiri, IPK mengemban misi pembangunan pendidikan. Menurutnya, IPK mampu memberikan pendidikan bagi anak-anak yang ada di Bontang secara umum. Ia berharap dalam menghadapi zaman milenial ini, IPK bisa bertahan dalam tuntutan zaman dengan berupaya menggabungkan antara upaya orientasi pendidikan, tata sekolah, dan masukan masyarakat yang mampu mendukung misi pembangunan pendidikan. Ia juga mengimbau agar pihak sekolah dan seluruh jajarannya senantiasa memupuk rasa persaudaraan dan komunikasi efektif untuk menghadapi masalah psikologis yang bisa diselesaikan dengan cepat. Sebagai agen pembangunan pendidikan di kota Puntang, IPK telah melaksanakan pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan mematikan unsur-unsur budaya, namun tetap berpusat pada budaya Indonesia dan terus menggali kebudayaan Indonesia sehingga pendidikan dapat lebih bermakna. Hal ini sesuai dengan tema hari bulan tahun ke-36 IPK, yaitu pengkasa dan karya untuk IPK daya. Rasa syukur kepada Allah sebuah alam, sudah sepantasnya kita haturkan, karena IPK terus mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada IPK yang telah mendidik anak-anak karyawan dan masyarakat Puntang, menjadi anak-anak didik yang berkarakter. Sudah begitu banyak anak-anak didik serta alumni-alumni IPK yang berkarya dan berprestasi. Ini harus menjadi semangat positif bagi IPK untuk terus meningkatkan kualitasnya. Dengan perubahan provisi saat ini, zaman milenial, IPK ditutup untuk terus melakukan improvisasi dan inovasi agar tetap dapat bertahan terutama dalam era persaingan saat ini. Pada kesempatan ini, turut diumumkan beberapa pemenang kegiatan dari rangkaian hut ke-36 IPK, yakni Lomba IPK Idol dan Lomba Penulisan Esai. Terima kasih. 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 Di akhir kegiatan dilakukan pemotongan tumpeng. Sebagai tanda telah berakhirnya puncak hut IPK ke-36 yang dilakukan oleh Dewan Pembina IPK. Yahya Aris Muartagam